Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, how are you today? I hope all of you are in a great condition Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Musika Nur Rahmi Hari ini kita akan belajar kembali di chapter 4, pembelajaran kelas 9 This is how you do it Apa saja yang akan kita pelajari? We will learn to read receipts and manuals in order to know how to get the best result How to avoid an accident, damage, or unnecessary waste Kita akan fokus pada dua hal, yaitu receipts and manuals Apakah itu receipts dan apakah itu manuals? Nah, di sini nanti kita juga akan belajar How to get the best result Kenapa sih? Kita mempelajari pembelajaran ini Supaya nantinya di pembelajaran tentang resep Kalian akan mendapatkan the best result Hasil yang terbaik Misalkan kalau itu makanan Ya, menghasilkan makanan yang nikmat Yang bisa dinikmati Tidak gosong dan sebagainya Kemudian how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste Di sini biasanya untuk manuals Jadi misalnya bagaimana menggunakan blender Supaya seseorang ini tidak sampai terluka Akibat pisau dari blender Harus mengikuti tata aturan penggunaan blender yang benar bagaimana Nah, ini semua nanti akan kita ramu dalam satu jenis teks Yaitu procedure text What is procedure text? Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved Through a sequence of actions or steps Procedure text didesign untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu bisa tercapai Melalui tahapan-tahapan agar tujuannya tadi tercapai Jadi melalui langkah-langkah Kemudian aktivitas yang menunjukkan bahwa nanti tujuannya nanti bisa tercapai Itu bagaimana sih langkahnya It explains how people perform different processes in a sequence of steps Nah, kadang juga procedure text ini bisa menunjukkan urutan langkah-langkah yang berbeda Antara satu orang dengan orang yang lainnya Misalkan cara membuat bakso Satu orang dengan yang lainnya akan berbeda A procedure text informs your audience how to do or make something How to do something Bagaimana lakukan sesuatu Ini lebih kepada manuals Kalau how to make something lebih kepada receipts Lebih kepada kalimat berbentuk seperti perintah Jadi misalnya cut, don't mix, and so on Uses action verb menggunakan kata kerja yang aktif Menunjukkan aktivitas Tier, put, cut, turn Uses temporal conjunction menggunakan kata hubung Yang menunjukkan urutan Misalnya ada first, second, then, and so on Uses adverbial phrases menggunakan phrase adverb Contohnya ada for five minutes Two glasses of water Biasanya ini masuk di material sama steps The generic structure of procedure text Saya menyingkatnya dengan GM2 Apa itu GM2? Goal, materials, and methods Goal is solving the purpose Menunjukkan tujuan Jadi biasanya disini adalah judulnya Materials is telling the needed materials It can be ingredients and equipment Jadi bisa berisi tentang bahan makanan Kalau itu makanan ya Kemudian peralatan Semacam itu Kemudian yang ketiga Method is describing the steps to achieve the purpose Langkah-langkah dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur tadi Atau tujuan tadi itu apa saja langkah-langkahnya Nah, tema dalam pembelajaran kita di chapter 4 adalah Healthy food and drink Yang berupa receipts And technology yang berupa manuals Hari ini kita akan fokus pada satu hal Yaitu healthy food and drink How to make receipts Oke, cooking time Generic structure Titlenya tadi ya Yaitu berupa goal Kemudian ingredients Otomatis bahan-bahan makanannya, peralatannya apa saja itu dimasukkan disitu Kemudian steps or method Langkah-langkahnya bagaimana Kemudian bisa ditambah dengan tips Tips itu bagaimana misalnya agar ketika memasak daging itu lebih cepat matang Misalnya begitu Itu tips ya How to write Untuk menuliskan goal bisa diawali dengan kata how to Contoh how to make choco banana cake Atau cukup dengan nama makanan atau minuman yang ditunjukkan tadi Jadi choco banana cake Gitu saja boleh Untuk menuliskan materials Menggunakan quantity of words Kata yang menunjukkan ukuran atau takaran Contohnya A spoon of sugar Sesendok gula Kemudian misalnya Two glasses of water Dua gelas air Dan sebagainya Ini bisa kalian pelajari Di kamus atau di google Jadi di bawah ini ada contoh-contohnya Kalau coklat misalnya disini pakai kata bar Bar of chocolate Kalau butuh dua batang Ya two bars of chocolate Misalnya seperti itu Kalau misalnya tepung Butuhnya Setengah kilogram Half kilogram of flour Misalnya seperti itu Vocabulary Kosa kata lain yang kalian butuhkan Disini Fruits Name of fruits Food and drink Bisa juga herbs and spices Nama-nama Apa itu Bumbu-bumbuan dapur ya Yang berikutnya Untuk menuliskan methods Diawali dengan kata kerja Bentuk pertama Imperatif sentences Contoh Cut the chicken into ten slices Potonglah ayam itu Menjadi sepuluh potong Sebelum kata kerja Bisa ditambah Adverhill phrases Seperti First second Then next After that Finally Etc Contoh disini First Prepare a big plate Pertama-tama Siapkan piring yang besar Nah anak-anak Untuk mengakhiri methods Bisa menggunakan kalimat Seperti ini Cukup Banana cake Is ready to serve Siap untuk dihidangkan Melon juice Is ready to drink Siap untuk diminum Atau Fried rice Is ready to eat Siap untuk dimakan Boleh Ini contohnya Oke Goal ada disitu How to make lemonade Metropolisnya berupa ingredients Karena dia minuman Methodnya disini Ada tujuh Dan diawali dengan kata kerja Bentuk pertama Kemudian Disitu juga ada ukuran-ukurannya Slice a lemon In half Ya disitu untuk yang methods ya Untuk ingredientsnya juga Terlihat Two table spoons of lemon juice One glass of water Ya Itu ada ukuran-ukuran Kuantitinya yang harus dicantumkan Oke Untuk methods Nah disini Belum ditutup Nah kalian bisa memberi penutup Seperti tadi Misalkan Lemonade is ready to drink Oke Penugasan Anak-anak Tugas kalian adalah Menulis prosedur teks Yang bertema Healthy food or drink Makanan sehat Atau Minuman sehat Bisa dipilih salah satu You can type in your laptop Or your computer Then print Bisa diketik Di laptop Komputer Atau HP Kemudian diprint Choose one goal Pilih salah satu saja Tujuannya tadi How to drink or vote Ya Create a simple and innovative receive Jadi kalian disini Menciptakan sebuah resep Yang inovatif Tapi sederhana Ingat Temanya adalah Makanan sehat Atau minuman sehat Terutama sekarang di musim Atau Bukan di musim ya Di era Covid-19 ini Setelah itu After that Make a video Cooking show Of your innovative receive Buat video Innovative receive kalian Dengan menggunakan Kostum yang sesuai Ya Bisa pakai topi Bisa pakai celemek Kemudian Kalian juga Menggunakan Tentu saja Cara-cara Seperti Seorang Koki Handel Yang bisa kalian Lihat Di Youtube Bagaimana Seorang koki Memasak Kreasi masakannya Deadline-nya Kapan Written text Untuk tulisnya Tanggal 29 Agustus 2020 Hari Sabtu Tepatnya Untuk video Masih saya beri Kesempatan yang agak panjang Yaitu Minggu pertama Di bulan September 2020 Nanti setiap siswa Akan Bukan setiap siswa Mohon maaf Setiap kelas Akan saya infokan Kapan harus Mengumpulkan videonya Sesuai jadwal Oke Terima kasih Anak-anak Atas perhatiannya Nice to meet you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih